Jadi gini, Kang Herman Ya Rencananya nih Untuk bisa mengobati Karena tidak-tidak, jadi Jemers itu merindukan Sosok Kang Herman Saat dijamrud itu seperti apa Nah Kira-kira nih Setelah Kang Herman tidak dijamrud Saat ini Apa yang bakal Kang Herman lakukan Untuk bisa mengobati Kerinduan-kerinduan para Jemers Nah ini menarik nih Kang Diki Dari berbagai komen Yang juga saya ikuti terus setiap harinya Di Youtube dan berbagai Sosmed yang lain Disitulah Saya akan mempertanggungjawabkan Eksistensi saya Dengan satu band Dan satu Gitaris yang akan kita Arrange dan kita hadirkan Tentunya Jemers nanti tahu Oh gitu Kemasannya akan seperti apa Berarti Kang Herman seperti Mempunyai Suatu Karya yang bakal Dikeluarkan gitu ya Jadi Surprise buat para Jemers gitu ya Betul Dan ini merupakan Pengobat Rasa rindu Para Jemers Yang Dari hari ke hari Sejujurnya Dan jujur Ini menjadi Motivasi terbesar saya Untuk berkreasi kembali Di industri musik Rock Indonesia Nah begitulah Kawan kreasi semua Ternyata Di samping Kang Herman ini Menyibukkan diri Dengan beberapa kegiatan Mungkin Beliau juga akan Memberikan Suatu Persembahan Atau mungkin bisa lebih Dibilang Kejutan Surprise kali ya Jadi Ada surprise buat kita semua Terus Untuk para Jemers juga Terkait dengan Pemain gitarnya pun Mungkinnya Ada sesuatu dari Kang Herman Nanti Yang kira-kiranya Itu para Jemers juga Mengetahui ya Kalau dari sosok ini Tentu Jemers sudah pada Kenal Pada tahu Dan Semoga ini Bukan hanya Mengobati kerinduan Tapi juga ini Menambah Energi Oke Selain untuk kita Untuk saya Dan untuk kita semua Semoga ini menjadi Sesuatu yang baru Dan kami akan hadir Dengan konsep baru Iya oke Musik baru Oke Dan Segala sesuatunya Yang baru Dimensi baru lah Dimensi baru Tunggu saja Oke Nah gitu Kawan kreasi Kita tunggu Surprise dari Kang Herman Jadi gini Kang Setelah kita ngobrol-ngobrol Pertama waktu itu Saya merasakan Ada Yang disimpan Dari Kang Herman ini Jadi maksud saya Jadi enggak Enggak Apa ya Jadi mungkin Kawan kreasi juga Bisa merasakannya Jadi enggak terlalu Terlalu keluar gitu Kenapa tuh Kang Kok Maksud saya Saya sih pengen Kang Herman berada disini Berada di acara Pura-pura podcast Ini Saya pengen Ayo keluarkan Apa gitu Kalau saya Boleh bilang jujur Kang Dike ya Iya Di awal Dan di beberapa tayangan Sebelumnya Pembicaraan saya Mungkin masih normatif Tapi Kalau Sesungguhnya Sebetulnya Saya masih Menyimpan Banyak Sesuatu Yang mungkin Akan saya keluarkan Dengan salah satu Sosok berikutnya Oke Dan itu saya ingin Lebih gamblang lagi Oke Nah gitu Kawan kreasi Jadi kita tunggu aja Videonya Nanti mungkin Beliau akan Datang berserta Seseorang Siapakah itu Nanti kita tunggu tayangannya Selamat menikmati Selamat menikmati